Halo Pemirsa, ketemu lagi dengan kami di Podcast Tayo. Kesempatan kali ini kita bertanya dari sisa pertanyaan yang ada di list saya pada Pak Pendeta. Oke Pak, Pak Pendeta, ada pertanyaan, mengapa kita harus memberikan perpuluhan? Ya kalau, sebenarnya perpuluhan itu kembali kepada aturan gereja masing-masing, karena ada gereja yang ada aturan perpuluhannya, ada yang tidak. Ya tidak semua gereja ada aturan memberikan persepuluhan, dan persepuluhan itu juga bukan sebuah kewajiban, tapi sebuah keikhlasan, lebih kepada itu ya. Dari mana tradisinya? Ya jelas tradisinya dari Alkitab. Dari persepuluhan pertama itu kan diberikan oleh Abraham kepada Melkisedek, ya. Itu perpuluhan pertama, tapi kemudian perpuluhan itu menjadi tradisi turun-temurun kepada anak cucu Abraham, dan paling tegas aturan tentang persepuluhan itu ada di Kitab Maliaki. Bawalah persepuluhanmu untuk memenuhi perbendaharan gereja. Jadi, dari situ kemudian berangkat konsep persepuluhan. Nah, beberapa gereja kemudian menganggap bahwa persepuluhan itu adalah tradisi Yudaisme, tradisi Yahudi. Sehingga orang Kristen tidak lagi memiliki atau menjalankan aturan itu. Tetapi beberapa gereja tetap mewajibkan persepuluhan karena pertimbangan-pertimbangan pelayanan tertentu. Misalnya, kalau di dalam Alkitab kan persepuluhan itu kan sebetulnya diperuntukkan untuk tiga tujuan. Yang pertama untuk kaum imam, kaum lewi khususnya. Kenapa? Karena kaum imam itu pada waktu, kaum lewi ini pada waktu pembagian tanah Israel, mereka tidak dapat jatah. Maka, setiap suku yang lain wajib kemudian membayarkan persepuluhan itu kepada kaum lewi. Karena mereka itu fokus untuk memelihara baik suci atau kema pertemuan. Itu kaum lewi yang pertama mendapat persepuluhan. Lalu yang kedua adalah untuk kaum miskin. Ya, kaum miskin juga mendapat jatah persepuluhan kalau menurut aturan di dalam Alkitab. Dan yang ketiga adalah kota. Dalam hal ini Yerusalem khususnya ya. Jadi untuk pemeliharaan kota itu pun diambil dari persepuluhan. Itu kalau konsep di dalam perjanjian lama. Nah, di dalam perkembangannya, di dalam tradisi gereja. Ada gereja yang persepuluhan itu sepenuhnya untuk gembala sidang. Ada gereja yang persepuluhannya itu untuk para pelayan gereja. Pelayan gereja itu mencakup pendetanya, gembalanya, para penginjilnya. Kemudian pelayan-pelayan ibadah. Seperti misalnya kalau di gereja kita ada worship leader, singers, coaster. Kalau ada coaster atau pembersi gereja itu pun masuk dapat jatah dalam persepuluhan. Itu ada gereja-gereja yang seperti itu. Ada juga gereja yang persepuluhannya masuk ke dalam kas gereja. Itu kembali kepada aturan-aturan gereja. Nah, kalau ditanya kenapa kita harus memberikan persepuluhan. Persepuluhan itu kan sebetulnya, kembali lagi ke tadi, bentuk keikhlasan. Dan keikhlasan itu sekaligus menunjukkan komitmen kita. Komitmen kita untuk membantu pelayanan. Dalam hal ini pelayanan gereja atau kepelayanan gembala atau pelayanan-pelayanan gereja. Tergantung aturan main yang ada di gereja itu ya dalam hal mengatur persepuluhan itu. Jadi lebih kepada pertama wujud keikhlasan kita untuk mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tidak semua yang Tuhan minta kan hanya 10% saja. Yang kedua adalah wujud komitmen kita kepada gereja sebagai organisasi. Karena jangankan gereja, kita ikut organisasi sekuler aja kan ada yurannya. Kira-kira begitu ya. Kalau gambaran duniawinya. Kita terhadap organisasi-organisasi sekuler aja kita taat memberikan yuran. Berapa persen lah itu. Tapi setidaknya kita taat. Jangankan organisasi sekuler. Negara aja kita bayar PPH. Bayar pajak pribadi. Itu kalau kita berpikir secara logikanya seperti itu. Nah kepada gereja pun. Gereja menetapkan itu. Tapi tidak bersifat paksaan. Lebih kepada sukarela. Artinya kalau orang tidak membayar perpuluhan bukan berarti gereja tidak akan melayani dia. Orang tidak memberi perpuluhan bukan berarti dia akan dikeluarkan dari keanggotaan. Tidak juga seperti itu. Tapi lebih kepada bagaimana sih kita menunjukkan bahwa kita menjadi bagian dari perseputuan di mana kita beribadah. Lebih ke situ ya. Terus kira-kira perpuluhan itu boleh nggak kalau nggak kita kasih ke gereja. Tapi kita kasih orang yang membutuhkan. Ya seperti saya bilang tadi ya di perjanjian lama itu sebetulnya untuk orang-orang miskin, untuk kaum miskin itu ada jatah persepuluhan. Tetapi ingat bahwa jatah persepuluhan itu di dalam perjanjian lama tidak hanya untuk orang miskin. Tapi juga untuk para pelayan-pelayan rumah Tuhan. Itu pun ada jatahnya. Maka sangat dianjurkan kalau misalnya persepuluhan itu disalurkan lewat gereja. Bukan langsung akan terjadi ketidakseimbangan. Misalnya saya misalnya tergerak membantu satu keluarga miskin. Maka bantuan saya sepenuhnya masuk ke sana. Sementara ada keluarga-keluarga lain yang dilayani oleh gereja yang juga membutuhkan. Nah kenapa lewat gereja? Karena gereja itu mengetahui keluarga-keluarga mana yang membutuhkan itu. Atau orang-orang mana yang membutuhkan itu. Dan kemudian disamping itu juga pertimbangan pada pengelolaan gereja itu sendiri. Gereja itu kan tidak sepenuhnya dikelola dari kas gereja saja. Seperti misalkan kalau di gereja kita. Kalau misalnya kita bergantung kepada kas gereja saja. Maka operasional gereja itu tidak akan berjalan. Karena kebutuhan gereja itu lebih besar daripada persembahan yang dikumpulkan melalui kas gereja. Maka dibutuhkanlah misalnya support atau dukungan dari persepuluhan tadi. Nah bayangkan kalau persepuluhan itu sudah keluar semua. Sudah tidak di dalam gereja itu sendiri. Maka gereja itu tidak akan sanggup bertahan untuk operasionalnya. Nah bukan berarti gereja itu bergantung kepada duit ya bukan. Jadi ketika kita hidup di dunia maka kita mengikuti sistem yang ada di dunia ini. Nah di dunia ini ada alat pembayaran yang resmi. Maka gereja pun mengikuti aturan main yang berlaku. Tidak menentang aturan pemerintah. Karena gereja juga percaya bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah yang menyandang pedang. Jadi kira-kira seperti itu ya. Terus ada pertanyaan gini. Di beberapa tempat di beberapa gereja itu perpuluhan bahkan dikasih nama. Sebenarnya fungsi namanya itu apa? Kalau enggak pakai nama boleh atau tidak. Itu bagaimana? Sebetulnya seperti yang saya bilang tadi ya. Persepuluhan itu bukan kewajiban. Tapi lebih kepada keikhlasan. Karena yang penting disitu adalah ketulusan ketika dia memberi. Dan juga di dalamnya ada latihan kejujuran. Kita melatih kita untuk jujur di hadapan Tuhan. Hanya saja kalau misalnya gereja, ada gereja yang kemudian menjadikan itu sebagai sebuah kewajiban. Apalagi kalau sudah punya pakai nama segala. Maka saya pikir kita harus kembalikan itu kepada maksud dan tujuan. Gereja melakukan seperti itu. Beberapa gereja, beberapa rekan hamba Tuhan dari gereja-gereja tertentu. Yang saya coba ajak diskusi, sharing. Kenapa sih kok di gerejanya sampai diwajibkan seperti itu. Sampai diawasi sedemikian ketat. Tujuannya lebih kepada visi-misi gerejanya. Visi-misi gerejanya itu adalah visi discipleship. Discipleship itu pemuridan. Pemuridan itu namanya disciple. Itu sangat erat hukumnya istilahnya dengan disiplin. Maka cara gereja mendisiplinkan jemaat adalah dengan cara seperti itu. Kenapa ketika kita coba gali lagi lebih dalam dikatakan bahwa itu sebetulnya hanya melatih orang untuk jujur. Karena orang-orang kita kalau tidak dibegitukan maka dia akan menyepelekan. Dan akan menganggap itu tidak penting dalam hidupnya. Padahal pemberian kita atau keikhlasan memberi itu penting. Nah keikhlasan memberi itu harus dilatih dulu dari awal sampai orang itu terbiasa. Nah ketika dia terbiasa dia tidak perlu lagi diingatkan seperti itu. Hanya saja kenapa aturan itu tetap dipertahankan dalam gereja. Karena tidak selalu jemaat itu kan yang itu-itu saja. Ada jemaat-jemaat baru yang datang. Dan mereka pun dilatih untuk masuk ke dalam discipleship itu. Nah itu landasan berpikir dari gereja-gereja yang melakukan hal seperti itu. Jadi lebih kepada pendisiplinan. Bukan pemaksaan sebetulnya. Saya punya masukan sedikit mungkin ya. Saya pernah mengalami hal ini gitu. Ini real kejadian kepada saya. Dulu kapan lah. Beberapa tahun lalu lah. Saya memberikan kekuluhan itu gak pernah telat. Dan gak pernah tidak sesuai. Maksudnya 10% pasti 10% gitu. Dan dulu sempat kejadian bahwa ada si A nilai sekian, si B nilai sekian gitu. Paling gak kan ada rate-nya nilainya. Nah saya sempat-sempat pernah kejadian. Saya tahu kan saya ngasih berapa. Tapi rate saya itu gak ada. Itu pernah kejadian di saya. Nah mungkin hal-hal seperti itu yang harus jadi pemikiran dari gereja itu sendiri juga. Karena saat orang ada yang memberi tapi dia gak pakai nama. Dia sudah punya. Kan biasanya perpuluhan dikasih tahu info. Ada perpuluhan dari sekian. Pokoknya ada yang nama, ada yang gak ada nama. Oke lah. Nilai sekian. Tapi dia kan saya pernah lihat. Kok nilai saya gak ada ya? Saya pernah merasakan hal seperti itu. Makanya saya pikir kebetulan pas saat ini saya teringat kembali dengan flashback yang waktu itu gitu. Makanya saya pikir ini hal yang bagus untuk disampaikan. Karena menurut saya itu sangat buat si pemberi itu merasa walaupun dia gak pakai nama. Tapi dia tahu posisinya seperti apa ngasihnya. Itu kembali ke sistem pengelolaan keuangan dari gereja. Tapi saya pikir itu bagus juga. Artinya kalau kayak di gereja kita itu kan laporan keuangan itu kan selalu kalau perpuluhan itu apa istilah kita ya? Peramplop ya? Amplop yang sekian. Ada sekian amplop, sekian amplop. Itu kalau di gereja kita saya gak tahu kalau di gereja lain apakah juga melakukan hal yang sama. Oke ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Bahasa roh itu apa? Apanya singkat. Ya singkat tapi dilematis untuk memberi jawaban tentang bahasa roh ini. Kalau dalam tradisi Kristen ada dua aliran besar yang menafsirkan tentang bahasa roh. Aliran yang pertama menganggap bahwa bahasa roh itu sudah selesai. Sudah selesai artinya hanya sampai pada zaman para rasul itu bahasa rohnya. Setelah itu tidak ada lagi bahasa roh. Itu ada aliran pemikiran gereja yang seperti itu. Ada aliran pemikiran yang kedua yang mengatakan bahwa bahasa roh itu masih ada dan akan terus ada. Sampai selama-lamanya. Itu penafsiran yang kedua. Nah terlepas dari penafsiran mana yang menjadi pertanyaan disini kan itu bahasa roh itu apa? Bahasa roh itu adalah bahasa yang muncul secara spontan di dalam diri kita ketika kita menghadap Tuhan. Ya ketika kita berdoa atau ketika kita memuji Tuhan atau menyembah Tuhan kemudian dia akan muncul secara spontan. Nah pertanyaan yang kedua adalah apakah bahasa roh itu terucap atau tidak? Pada zaman Paulus sepertinya bahasa roh itu terucap. Sehingga Paulus kemudian menyarankan supaya kita tidak menggunakan bahasa roh dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Kecuali jika ada yang mampu menafsirkannya atau mengartikannya. Itu saran dari Rasul Paulus. Nah artinya bahasa roh itu memang ada. Tidak ya soal apakah dia masih ada sampai sekarang ataukah ada hanya sampai pada zaman para Rasul aja. Nah itu biarlah para teolog yang memperdebatkan soal hal itu. Tapi bagaimana model bahasa roh itu? Itu yang mungkin kita pun akan masuk ke dalam perdebatan yang tidak akan pernah selesai. Ada yang bilang bahwa bahasa roh itu bahasa yang tidak jelas. Bahasa yang ya kayak bahasa-bahasa roh yang sering kita dengar sekarang lah. Bahkan ada yang sampai buka kursus bahasa roh. Itu sampai ada gereja yang buka kursus bahasa roh. Nah ketika bahasa roh itu menjadi bahasa yang bisa dipelajari seperti itu. Maka sebetulnya kita perlu mempertanyakan itu masih bahasa roh atau bukan. Karena bahasa roh itu tidak pernah bisa dipelajari. Itu kan adalah karunia. Karunia yang diberikan berasal dari roh kudus. Dan kepada tiap-tiap orang seharusnya dia mengaruniakan hal yang berbeda-beda. Ada yang mendapat karunia berbahasa roh ya silahkan dia berbahasa roh. Tapi kembali lagi kepada apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat. Yang dia bentuk ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa bahasa roh itu adalah kepentingannya pribadi. Bukan kepentingan jemaat. Kalau itu kepentingannya pribadi berarti orang-orang tertentu memang membutuhkan bahasa roh. Supaya dia semakin dekat dengan Tuhan. Tapi ada orang lain yang tidak perlu bahasa roh untuk dia dekat dengan Tuhan. Maka jangan sampai kita juga menjadikan bahwa ukuran seseorang dipenuhi roh itu adalah ketika dia berbahasa roh. Itu sudah keliru secara Alkitab ya. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa orang yang berbahasa roh adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Tidak. Tapi ada orang yang bisa dekat dengan Tuhan karena berbahasa roh. Iya. Itu bisa terjadi. Nah tapi bukan berarti untuk dekat dengan Tuhan wajib berbahasa roh. Nah itu jangan sampai kita memutar balikan konsep dasar yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Bahkan pada jaman Yesus, jaman para rasul kan tidak pernah disebutkan mereka menggunakan bahasa roh. Bahasa roh itu baru disebutkan itu pada jaman rasul Paulus. Dan Paulus sepertinya menemukan kasus-kasus tertentu dengan bahasa roh ini. Artinya tidak secara umum itu dipakai di gereja pada waktu Paulus hidup. Jadi pokoknya kalau umpamanya kita ada lihat orang yang seperti itu, yaudah. Yaudah aja lah gitu ya. Tidak perlu harus menanggapi terlalu berlebihan ya. Ya masalahnya ada yang merasa tidak percaya diri ketika melihat orang lain bisa berbahasa roh lalu dia tidak bisa. Ketika dia datang di gereja loh kok ini semua jemaatnya bisa berbahasa roh kok saya enggak. Akhirnya dia merasa dia tidak bisa bertumbuh di gereja itu lalu merasa tidak dekat dengan Tuhan atau merasa tidak dipenuhi oleh roh kudus. Nah itu yang seharusnya kita kita ajarkan berulang-ulang ke jemaat bahwa bukan karena dia tidak bisa berbahasa roh lalu dia tidak punya roh kudus di dalam hidupnya. Kan bisa jadi roh memberi dia karunia yang berbeda, talenta yang berbeda. Pertanyaan terakhir, pertanyaan titipan sih, makna dari kapel itu sendiri apa? Kapel. Nah kan kita di Alfa, kapel Alfa tuh. Jadi kita sekalian bahas itu gitu. Makna kapel itu sendiri apa? Ya kapel itu apa ya, mungkin kalau para musisi itu kan sering menggunakan istilah acapella ya. Ya disitu kan dari kata A dan kapella. Karena kata kapel itu dari kata kapella. Kapella itu adalah bangunan khusus yang disediakan untuk berdoa. Nah itu biasanya ada di dalam bangunan-bangunan peribadatan yang besar. Misalnya sebuah katedral kalau di katolik ya. Atau kompleks peribadatan misalnya gereja yang besar itu. Maka ada bangunan kecil disitu yang diperuntukkan khusus untuk berdoa itu namanya kapel. Itu jadi secara sederhana kalau diartikan kapel itu adalah rumah doa. Nah makanya kenapa kita tempat ibadah kita kemudian diberi nama kapel. Ya karena tempat kita kan memang kecil ya. Bangunan yang kecil. Dan kita melihat tempat peribadatan itu bukan ruangan ini. Jadi konsep pemikiran kita bukan gereja itu bukan tempat peribadatan. Bukan tempat peribadatan utama. Tempat peribadatan utama kita ini adalah dunia ini. Gereja itu hanya bangunan kecil tempat kita berkumpul untuk berdoa. Makanya disebut kapel karena dia hanya bangunan kecil. Hanya gedung kecil yang kita gunakan untuk berdoa, beribadah, bersekutu dan sebagainya. Tapi gedung tempat kita beribadah yang sebenarnya adalah dunia kita ini. Tempat kita bekerja, rumah kita, negara kita. Bahkan dunia ini secara umum. Inilah sebenarnya tempat peribadatan kita. Sehingga mimbar kita itu bukan hanya di gereja. Mimbar kita itu adalah dimana kita berada sehari-hari. Disitulah mimbar kita. Itu filosofinya kenapa kemudian tempat ibadah kita disebut kapel. Jadi berbeda dengan filosofi awal dari kapel. Itu kalau kapel dulu kan dia bangunan kecil di dalam sebuah bangunan besar. Bangunan besarnya itu yang disebut katedral atau disebut gereja. Bangunan kecilnya itu hanya kapel, hanya tempat berdoa. Nah, filosofi kita, kita berbesar. Bangunan besar kita ini adalah dunia ini. Sementara kapel kita itu, itulah gereja tempat kita beribadah. Itu konsep awal kenapa kemudian ibu gembala kita memilih nama kapel untuk tempat ibadah kita. Pertanyaan saya sudah habis, sepertinya. Oke, pemirsa, kayaknya kita cukup sampai disini aja. Karena pertanyaan list saya sudah habis. Kemudian kalau pemirsa mau komen-komen, silahkan komen disini. Silahkan juga follow Instagram tayo.podcast, tayo.podcast, atau diaspor atau pilas, atau oktavret, atau Instagram saya juga boleh, Agus Yahaan. Semuanya bisa di follow langsung, bisa di komen disitu, bisa DM juga. Semua pertanyaan yang kira-kira cocok, atau pertanyaan apapun deh, seputar Alkitab, seputar Kristen, seputar Yesus, silahkan tanyakan. Nanti pada episode selanjutnya kita akan bawakan. Oke, sampai disini. Terima kasih. Terima kasih.